Pagi-pagi telpon, saya baru bangun tidur. Jadi pembicara untuk bukunya Pak Sio. Karena telpon itu nggak begitu jelas, saya ngomong malam mas. Karena diobat saya, setiap pagi saya panggil anak saya, Sio, wawo, gitu. Sorry, ini spellingnya salah, saya panggil anak, saya itu enok kampung. Setiap hari ini sampai sekarang. Nah, dan saya senang kalau jadi moderator. Saya sudah baca bukunya Pak Sio ini, meskipun apa, barangkali tidak berbeda dengan perspektif-perspektif yang berbeda dan hari ini siang ini di sesion kedua ada pembicara-pembicara yang luar biasa yang tentu paham dari sisi kultural politik barangkali dan juga dari sisi HAM. Di sebelah kiri ada Bung Stanley, sahabat nama saya yang nanti juga dengan perspektif muda, lebih muda daripada yang marah senior yang di sesi pagi setelah itu Bung Lee saya matang penulis saya kadang-kadang juga baca tulisannya terus sahabat nama juga setelah saya baca semuanya Pak Sio itu memang patriot itu pertanyaan saya, bekerja bergerak begitu, bukan sekedar citra, bukan sekedar citra jadi memang betul-betul bekerja dan bukan sekedar citra, kalau hanya citra untuk membukai akra ini saya punya citra bagus. Waktu di kampung dulu saya punya seorang guru ngaji kiai. Kami semua anak-anak ini tahu kiai kita itu punya ilmu gratis. Jadi kalau ke warung ambil rokok, ilmunya di ucapkan lupa itu. Terus naik angdes, angkutan desa itu turun di ucapkan yang itu keneknya lupa gratis. Di warung juga gratis saya waktu mau kuliah di UI, Bung Stanley saya tanya, Mbak Kiai, saya diajari ilmu itu dia tidak mau. Enggak, enggak mau. Saya sudah nebulan, libur, minta diajari, enggak mau lagi. Satu tahun saya sudah belajar metodologi penelitian sosial saya minta diajari, enggak mau. Saya ikuti aja Mbak Kiai kemana, kemana, kemana. Oh betul, ngambil rokok, enggak bayar. Makan di warung, tidak bayar. Naik angdes, tidak bayar. Lama-lama saya tahu ternyata bukan karena ilmu saktinya itu, karena semua mantan santrinya. Ini enggak ada yang berani minta. enggak ada yang berani minta. Kalau saya buka parung di sana, dia datang, saya juga enggak berani minta. Itulah citra sebenarnya, bukan ilmunya betul. Nah Pak Sio bekerja, bukan kita itu. Saya enggak mau sudah habis makan karena ngantuk saya buka dengan itu. Nah, saya mau menghormati yang senior dulu, meskipun yang junior lebih progresif. Di sebelah kanan saya, Pak Tan, silahkan Pak Tan. 20 menit. Saya biasanya kalau moderator selalu bawa kartu kuning kayak setabula. Pokoknya 20 menit, saya enggak ada tolekansi, stop, ganti yang lain. So, kalau 15 menit saja Pak Tan, biar diskusinya panjang. Silahkan. Ya, saya ini membicara-pembicara dadakan. Jadi, apa namanya, tidak punya persiapan khusus, tetapi mengingat saya sangat mengenal orang yang namanya sianggir. Yang saya tidak mengadang-ngadang dan tidak merasa malu, malah saya merasa bangga. Untuk di sini saya menganggir bahwa saya adalah murid sianggir. Selain saya murid sianggir. Saya adalah bawa hanya sianggir. Karena sianggir itu adalah ketua umum pabrik, sedangkan saya adalah satu. Jadi, saya mengenal beliau, dalam arti saya pernah berjasama dengan beliau, walaupun jarak umur antara saya sama Pak Sianggir itu boleh dikata jaraknya antara anak sama bapak. Jadi, saya mengenal sianggir sejak saya muda. Jadi, cukup merasa, walaupun saya tidak siap dengan segala bukunya, saya bisa sedikit-sedikit ngomong tentang Pak Sianggir itu. Jadi, tapi sebelum saya sampai kepada soal Pak Sianggir itu dengan keadaan tadi dan lain sebagainya itu, saya merasa sampai hari ini saya merasa kayaknya di negeri ini masih ada suasana yang ada minyak sama air, itu ya, ada minyak sama air. Itu saya masih merasakan hal semacam itu. Nah, dalam bentuk, kalau yang namanya yang satu ini bagaimanapun tidak mungkin bisa jadi patriot. Jadi, karena itu, untuk jadi patriot haruslah seperti aku. Kalau tidak seperti aku, agak sukar. Nah, dalam konteks ini sebelum saya masuk ke hal yang lain, saya menunjukkan fakta. Dalam perjalanan Republik Indonesia ini, pernah ada perundingan Renville. Pernah ada perundingan Renville. Nah, fakta dalam perundingan Renville ini agak lucu. Perundingan Renville ini delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Saripuddin. Kemudian di dalamnya ada anggota Alisa Sroni Joyo, plus ada seorang yang bernama Dr. Chowseki. Ini adalah delegasi yang mewakili kepentingan Republik Indonesia dalam perundingan dengan negeri Belanda. Dalam pada itu, karena yang tak kita lihat, bahwa delegasi Belanda yang mewakili kepentingan Belanda justru diketuai oleh seorang Jawa. Ya, jadi di sini saya ingin mengatakan, sebetulnya nasionalisme tidak kenal ras. Nasionalisme tidak kenal ras. Orang Jawa mewakili kepentingan Belanda yang menjajah bekas negerinya. Sementara di sini yang suka diperasangkai, ternyata di dalam delegasi itu ada orang yang bernama Chowseki. Ini, apa namanya, sekedar awalan omongan saya. Kemudian, saya ingin melanjutkan, karena waktunya itu, saya khawatir, apa-apa saja saya tidak bisa diperasangkai. Karena itu, saya menjanjikan, saya menjanjikan untuk ngomong tentang masalah yang pokok. Yang pokok itu apa? Siong Yogcan sama Babergi itu adalah sosok dan bayangan. Tidak bisa Babergi dipisahkan dari Siong Yogcan, dan tidak bisa Siong Yogcan dipisahkan dari Babergi. Nah, sekarang yang jadi persoalan, yang akan saya omongkan, sebetulnya, kenapa ada Babergi? Ini yang harus dicoba dikupas, yang ingin saya kupas. Kenapa ada Babergi? Dan apa itu Babergi? Sepengetahuan saya, Babergi itu tidak pernah akan ada. Seandainya, tokoh-tokoh berjuang pendiri bangsa kita, tuntas pemahamannya tentang masalah bangsa Indonesia. Siapa bangsa Indonesia? Kapan bangsa Indonesia berdiri? Bagaimana proses terbentuknya bangsa Indonesia? Apa tugas sejarah bangsa Indonesia? Seandainya, para tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia ini, tuntas pemahamannya tentang ini, tidak akan ada organisasi yang namanya Babergi. Tapi sebagai akibat, tidak tuntasnya pemahaman mengenai masalah bangsa ini, maka terjadilah misalnya keanehan. Beratus tahun rakyat Indonesia berusaha berjuang, Pada tahap langkah terakhir mau sampai Indonesia memerdeka, eh ternyata muncul kota asli dan kota tidak asli. Kota asli, eh ini kotanya yang tidak asli, ini kotanya yang asli. Nah, sebagai akibat itu, maka ketika Undang-Undang Dasar 45 hampir selesai, terjadilah kesulitan. Kesulitan itu melahirkan sebuah pasal. Pasal itu adalah pasal 6 Undang-Undang Dasar 45. Yang berbunyi, Presiden adalah orang Indonesia asli. Mengapa ada begini? Siapa yang dituduh asli dan siapa yang dianggap tidak asli? Dalam kenyataannya, dalam prakteknya, yang dianggap tidak asli adalah diterangkan oleh A.R. Baswedan. Semua ini terjadi karena di negeri ini ada peraturan yang disebut Ordonansi Ordonanen Mid-Nederlander yang pada pokoknya menempatkan tiga kolongan penduduk di negeri ini seperti balon yang ngawang di negeri udara. Ikut peraturan Belanda? Tidak. Ikut peraturan Peribumi? Tidak. Pohon maaf ini. Tapi itu serius. Kalau begitu tidak boleh dari Presiden. Saya selalu, mohon maaf ini, kemana-mana kita dengan satu dasar Republik yang berbangun atas dasar suku, agama, rasif. Dan saya membaca bukunya Pak Sio ini. Kira-kira itu. Kesimpulan saya dalam hati. Ini adalah bukti konkret bagi saya di antara buku-buku yang bagus dan membuktikan bahwa yang berjuang untuk pergerakan dari buku-buku ini bukan hanya seperti saya yang kulitnya coklat ini, tapi juga adalah motosibit gitu. Jadi enggak, ini harus selesai urusan begitu. Saya enggak tahu generasi saya, generasi Stanley dan Ether ini ke bawah selesai lah. Saya pusing masih masak bangsa begini. Terima kasih.